After testnya tuh ada pahit-pahitnya gitu loh Hai ketemu lagi bareng Cidian Cosmo Kangen gak sama gue? Oke Eh hari ini aku dapet challenge dari tim Youtubeku Buat nge-review air putih Sekali lagi air putih Gue bingung nge-reviewnya gimana Ada-ada aja ya air putih Rasanya air putih ya Katanya beda Yuk kita coba Ini sudah ada 6 merek air putih Yang kita beli di minimarket Untuk yang pertama aku coba si Amidis 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 Ya Botolnya lucu sih Ada Apa ya ini Bergelombang-gelombang Tandanya ya air putih Tandanya ya air putih Keflik Hahaha Yuk kita buka Silpnya Dia ada silpnya ya kalo ini Amidis Amidis Buatan Bandung Air Bandung nih Kalo abis minum ini nanti langsung bisa basah Sunda Oke kita mulai minum ya Kumaha iu Ini kan Hahaha Ada kan Lo bisa basah Basah Sudah langsung nih Rasa airnya Putih rasanya apa ya Ntar dulu coba lagi Masih After testnya tuh ada pahit-pahitnya gitu loh Rasanya air putih Cuman ada Pas udah mau ditelen tuh Disini tuh ada kayak rasa pahit-pahitnya gitu Tiga ribu Tiga ribu Pali Yakin Yakin Tiga ribu 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 Lanjut Luh Yang ini nih Pristine PH nya 8,6 Ini tadi ada PH nya ga? Ga ada Wih ini ada PH nya loh 8,6 Yang Buatannya diproduksi oleh Bogor Tertan Sudah lagi gue Eh eh Tapi tulisannya Lisensnya kayaknya Jepang nih Soalnya ada tulisan Jepang-Jepangnya nih Ya ada barcode Nya HP aja ada barcode Mau ngapain coba Oh ini sinar mas production Oke Oke Ini dia ada siltnya juga Botolnya sih oke ya Botolnya Ini botolnya terlalu lembek Oke Ada siltnya Siltnya bagus yang ini Bener-bener bagus guys siltnya Gak ya Gak coba ini Ini sih kok gak liat putih Gak ada yang lain gitu Kok gak cola Kok panca gitu Kurang Mending yang ini sih daripada yang itu Tapi Nggak pahit yang ini menurut aku Itu pahit Ada tesnya pahit banget di belakang Ya ini oke lah Oke ya Nanti aku milih dari antara 6 botol ini ya Ini aku singkirkan dulu Yang ini sudah tidak tetot Tetot Ini oke lah Harganya Harganya Ya karena ini 86,8600 deh Yakin Yakin Oke lanjut Cleo Nah kalau ini Gue udah Biasa minum Harusnya sih nggak ada masalah ya Cleo Wah aku kenyang ayat nih Kok jadi nggak enak ya Enak yang ini Kok jadi nggak enak Biasa gue minum ini loh Tapi ini kali ini bener-bener kalau gue disuruh bandingin Gue masih mendingin geliang ini Daripada yang ini Ini juga kayak tesnya pahit-pahit gitu belakangnya Aku juga baru sadar loh ya Ternyata ada rasanya guys Air putih itu Kemasan hampir sama kayak amidis Ini tapi ada tes pahitnya juga Jadi ini aku singkirkan disini Nanti jadi begitu ya Padahal gue biasanya minum Cleo loh Serius Iya abis ini Harganya 3.300 misalnya Ya sekitar itulah Oke lanjut aku ke Pure Life dulu Nah kalau Pure Life Biasa suami gue nih yang minum nih Siltnya bagus kalau Pure Life Siltnya kayak si Plastin Bagus Lebih gampang kayak Gimana ya Airnya tuh rasanya kalau di mulut tuh lebih enteng gitu loh Tau gak Kalau masuk tuh lebih enteng Kalau yang dua ini kan tadi pahit Terus kayak apa ya Kayak nelennya tuh gak asik gitu loh Kalau ini nelennya aman Terkelan dengan sempurna Ini oke ini Pure Life Terkelan dengan sempurna Kalau yang ini tuh gak enak nelennya tau gak Pahit gitu Terus lanjut Aku minum Oh iya Pure Life 2.900 Oke Lamineral Yang ada manis-manisnya gitu Nah ini Kalau ini aku menariknya adalah Satu Kalau dibuka Nanti Pshh Lamineral tuh begitu Kayak ada Apa ya Kayak ada Sodanya Tapi padahal gak ada sodanya Jadi kalau dibuka tuh Pshh Nanti kita buka ya sama-sama Disilt juga Kalau tadi yang gak disilt kan Cleo ya Cleo gak disilt Ini disilt Siltnya gue bagus Ini ya Bunyi Dia bunyi guys Jadi kayak ada Apa ya Udaranya Udara yang keluar gitu Kalau ini Dari tekstur ininya Sih aku suka Karena enak aja Dipegang Bisa diginiin tuh Pegangnya tuh Karena disininya Lebih cekung ke dalam Eh salah Katanya ada manis-manisnya gitu Tapi kalau menurut gue enggak ya Enggak ada manis-manisnya gitu Tapi Tapi enak Enak Cuman Kalau menurut gue gak ada tes manis Ayah Kalau menurut gue loh Tapi kalau iklannya kan ada manis-manisnya gitu Cuman Kalau menurut Cidian Have your life lah Hampir have your life Nih boleh lah Lanjut yang terakhir Oh iya deng Lemon Rau 3900 Terakhir Aqua Reflection Botolnya kaca Ini biasa di restoran-restoran mahal nih ya Dikasihnya Dikasihnya Aquanya ini Dari Gunung Salak Jawa Barat juga Untuk botolnya Kalau untuk sehari-hari sih kayaknya Rizkan lah ya Maksudnya karena dia beling Di bawah kemana juga berat Terus Rizkan pecah juga Jadi Aku sih gak pernah beli ini sih Kalau minum aja di restoran baru kayak gini Ini juga Mabuz Tadi bunyinya Tuh Tuh Lihatan gak? Airnya naik-naik gitu Jadi ada tekanan udara di dalam Sini Ya Tuh Naik-naik Terus airnya Keren ya Sekarang Hingga Ewan Ini haris soda guys, jadi hati-hati ya kalau beli harus tulisannya mineral water bukan sparkling Ini yang sparkling Rasanya soda tapi kayak air putih Kayak enak telah ini Ini harus ditambahin sesuatu mungkin ditambahin minuman-minuman yang manis-manis Kayak narimas atau apa atau nutrisari mungkin baru enak kalian sparkling ini Ya, no tidak recommended ini untuk diminum sehari-hari Let's Oke So Inilah 3 pemenang yang aku pilih Nomor 1 aku mirip Nestle Pure Life Karena rasanya kalau diminum itu lebih enak, enten Ya kayak Menurutku mungkin ini ada pH-nya juga tapi pH-nya lebih cocok diminum lah Ketimbang yang gua ini Jadi minumnya enteng, gampang Apa sih, kayak ada tim... apa ya tim... masa timbal ya? Jadi, kalau yang lain tuh kayak di telun tuh agak... Gak lost gitu lah, kayak ada timbal-timbalnya gitu di sini ini gak enak Nah, kalau yang ini gak ada sih, ini lebih enak diminum buat hari-harian Nah, kalau pristine ini aku milih yang kedua Jadi, pemenang pertamanya Pure Life Terus, pristine Sama enumat Yang ketiga baru lain mineral Jadi, hari ini aku pindah hati ke... Nestle Pure Life Yeay... Ini gak di endorse ya Ini gak di endorse ya guys Jadi, ini real murni aku review sendiri Karena dapet challenge minum air aqua Air minum Air minum Jadi, aku dapet challenge dari tim YouTube buat minum air putih ini berbagai merek dan milih Jadi, aku milihnya yang pure Nestle Pure Life Jadi, besok kita mau besok kita belinya ini guys Yang ini gak enak Nih, dua ini jangan dibeli Yang ini beli Tapi, boleh lah Kalau gak ada ini, baru ini gantinya Oke guys Sekian konten yang berfaedah ini Semoga kalian gak bingung lagi mau mirih air putih apa Ini rekomendasi dari aku Sudah kalian nonton hari ini Kita ketemu lagi on the next video ya Bye-bye